Hai hai hai, hai smart travelers, kembali lagi di channel P-Travelers. Regam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan kembali membahas seputar beberapa negara di Asia. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum bisa membedakan negara-negara yang berada di Asia Timur, seperti halnya Tiongkok, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Empat negara Cina ini juga sering terlihat berpartisipasi di ajang-ajang bergensi internasional dengan masing-masing benderanya yang berbeda satu sama lain. Meski sudah sering terdengar nama negara-negara tersebut, ternyata masih banyak yang bingung untuk membedakannya. Lalu, apa saja perbedaan dari masing-masing negara tersebut? Di rangkum dari berbagai sumber, berikut adalah perbedaan antara Tiongkok, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P-Travelers. Tiongkok atau China Negara Tiongkok memiliki nama lengkap Republik Rakyat Tiongkok atau disingkat dengan RRT. Merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa yang menduduki area seluas 9.596.961 km persegi, dengan sistem sosialis dan komunis terbesar di dunia. Negara bermata uang yuan ini memiliki salah satu aset keajaiban dunia, yaitu tembok raksasa Tiongkok. Secara garis besar, Tiongkok merupakan induk dari sebuah wilayah kedaulatan China. Mayoritas penduduk Republik Rakyat Tiongkok menganut agama kepercayaan asli. Pada awalnya, Tiongkok memiliki nama resmi People Republic of China yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Republik Rakyat China. Hingga pada tahun 2014, pemerintah negara ini resmi mengubah namanya menjadi People Republic of Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Penggunaan nama China semenjak tahun 2014 telah digantikan dengan nama Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok telah memiliki pengaruh yang besar dalam kancah internasional dengan menguasai beberapa aspek pemerintahan dan kehidupan serta menguasai wilayah bekas jajahan bangsa Eropa yang ada di sekitarnya. Sebut saja Hong Kong dan Makau, wilayah bekas jajahan bangsa Eropa yang sebenarnya merupakan bagian dari negaranya. Bagi orang-orang yang tinggal di Taiwan, Hong Kong, dan Makau, negara Tiongkok sering disebut dengan mainland atau tanah daratan. Yang kedua ada Hong Kong. Hong Kong adalah sebutan untuk wilayah daratan Tiongkok yang pernah dikuasai oleh Britania Raya. Selama tahun 1841 hingga 1997, negara ini bernama British Hong Kong dan masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Namun, sejak 1997, Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok dengan status satu negara dua sistem. Oleh karenanya, Hong Kong memiliki sistem negara sendiri dan berbeda dari Tiongkok. Sehingga, Hong Kong memiliki mata uang sendiri yaitu Hong Kong Dolar dan juga paspor serta menganut sistem ekonomi kapitalis. Hong Kong juga memiliki kepolisian sendiri lho, tetapi tidak memiliki tentara karena pertahanannya masih dikendalikan oleh Tiongkok. Jadi, jika diperhatikan, status Hong Kong ini adalah negara dalam negara karena saat ia dikembalikan ke induknya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, ia telah memiliki unsur negara yang lengkap seperti pemerintah. Wilayah Bahasa Resmi Penduduk dan Kedaulatan Resmi Hong Kong adalah wilayah yang penduduknya mayoritas menuturkan bahasa kantonis dan memeluk agama Kristen. Dengan penduduk sekitar 7 juta jiwa pada lahan seluas 1.104 km persegi. Jadi, status Hong Kong ini adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Kini, Hong Kong menjadi salah satu pusat perekonomian dunia dan kerap dibandingkan dengan Singapura sebab ukuran negaranya sama-sama kecil dan memiliki penduduk yang sangat padat serta memiliki akomodasi yang super mahal. Hong Kong juga terkenal dengan jelukan Asia Sword City atau Kota Asia Dunia yaitu kota gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat bisnis dan perdagangan dunia, shopping, fashion, Disneyland, dan industri perfilman. Hong Kong juga menjadi tempat yang menghubungkan dunia barat dengan Tiongkok. Banyak sekali media internasional seperti BBC, CNN, VOF, Fox News, dan Al Jazeera yang bermarkas di Hong Kong. Hal ini tentunya bertujuan agar mereka lebih mudah untuk meliput Tiongkok dari dekat sebagai negara yang kurang demokratis terhadap Pers. Yang ketiga adalah Makau. Negara satu ini memiliki status yang sama dengan Hong Kong karena dulunya negara ini dikuasai oleh Portugis. Namun, dikembalikan ke Tiongkok dengan status satu negara dua sistem. Makau berada di bawah kekuasaan Portugis selama tahun 1557 hingga 1999 dan diserahkan kembali kepada Tiongkok. Sehingga atmosfer Eropa dan Portugis masih sangat kental terasa di sini. Seperti bangunan-bangunan bercorak Eropa atau informasi yang ditulis masih menggunakan bahasa Portugis. Jadi, dapat dikatakan bahwa status Makau ini adalah negara di dalam negara. Karena, saat ia dikembalikan ke induknya Republik Rakyat Tiongkok ia telah memiliki unsur negara yang lengkap seperti pemerintah, wilayah bahasa resmi penduduk, dan kedaulatan resmi seperti halnya Hong Kong. Negara ini memiliki area seluas 115,3 km persegi dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 653.100 jiwa. Mayoritas penduduk Makau berbahasa Kantonis, Portugis, dan Inggris. Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini memiliki mata uang pataka Makau. Tetapi, untuk dolar Hong Kong juga masih berlaku di negara ini. Makau juga terkenal sebagai pusat perjudian terbesar di Asia yang buka hingga 24 jam. Wow! Maka tak heran jika negara ini sering dijuluki sebagai The Sin City of Asia atau Kota Dosa Asia. Wow! Makau terletak tidak jauh dari Hong Kong. Bisa ditempuh sekitar 20 menit dengan menggunakan kapal feri. Negara yang keempat adalah Taiwan. Taiwan dan Tiongkok berpisah sejak Perang Saudara meletus di wilayah daratan Tiongkok. Hasil dari perang tersebut, Partai Komunis menang dan menguasai Tiongkok. Sementara yang kalah, Partai Nasionalis atau yang biasa disebut dengan Kuomintang pergi ke Pulau Formosa yang letaknya masih berdekatan dengan wilayah Tiongkok dan membentuk negara sendiri. Taiwan memiliki area seluas 35.801 km persegi dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 23 juta jiwa. Taiwan sudah memiliki pemerintahan sendiri, memiliki bendera negara sendiri, memiliki ibu kota di Taipei, dan menganut sistem ekonomi kapitalis, serta memiliki mata uang sendiri bernama Taiwan Dollar. Sayangnya, negara dengan nama lengkap Republic of China ini hanya diakui sebagai negara merdeka oleh 23 negara. Sehingga, Taiwan disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas. Secara de facto, Taiwan memang telah merdeka dan menjadi satu negara dunia. Namun, secara de jure, Taiwan belum mendapatkan pengakuan dari sebagian besar negara lainnya. Bisa dibilang, Taiwan masih merupakan negara yang dipersengketakan. Statusnya, masih seperti Kosovo dan Palestina. Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB sendiri belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Indonesia juga tidak memiliki kedutaan besar Taiwan. Oleh karenanya, berbagai kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan seperti pendidikan, ekonomi, atau pengurusan visa harus dilakukan melalui kantor dagang dan ekonomi Taipei atau Taipei Economic and Trade Office di Jakarta. Meskipun belum menjadi negara berdaulat, Taiwan sangat produktif dalam mengembangkan dan menciptakan berbagai merek teknologi kelas dunia seperti Asus, Acer, BenQ, HTC, D-Link, dan MSI. Meskipun Hong Kong, Makau, dan Taiwan bukanlah negara berdaulat, ketiga negara ini memiliki paspor masing-masing lho. Warga Tiongkok yang berkunjung ke Taiwan, Hong Kong, atau Makau wajib menggunakan paspor dan sebaliknya. Bahkan untuk warga Tiongkok yang bekerja dan belajar di Hong Kong juga diwajibkan untuk menggunakan visa. Tidak dilihat dari ideologi dan peta politik Beijing Tiongkok tidak akan membiarkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau menjadi sebuah negara berdaulat atau merdeka sepenuhnya. Tiongkok dengan pemerintahannya di Beijing menginginkan adanya One China Policy atau kebijakan satu Cina. Dalam istilah lain, kebijakan ini disebut hanya ada satu Cina di dunia untuk menjaga peradaban dan memperkuat kekuatan mereka di dunia. Sekidemikian, aksi separatisme anti Beijing masih sering memanas di ketiga negara ini. Itu tadi adalah ulasan info menarik tentang perbedaan negara China, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Bagaimana pendapatmu tentang negara-negara tersebut? Kalau kamu punya info atau pengalaman menarik tentang negara-negara tersebut, kamu bisa menuliskan komentarmu di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Petravelers. Stay safe and see you!